Halo teman-teman semua, dimana kali ini kita akan membuat pakan entok ya teman-teman Ini part 2, yang part 1 kemarin Kang Roy buat pakan entok yang pembuatan cara metode silase ya teman-teman Dan kali ini Kang Roy ini hampir habis teman-teman Dan ini kurang lebih sudah 2 minggu teman-teman jika mengikuti video Kang Roy Yang sebelumnya itu pasti sudah tahu, kalau tidak salah itu hari Sabtu ya teman-teman Kang Roy buat Dan ini sudah 2 minggu kurang lebih, sudah hampir habis ya teman-teman Ini kemarin itu full, ini bekasnya bisa dilihat Dan Kang Roy ini sebelum habis, sebelum habis Kang Roy buat konten hari ini Biar teman-teman itu tahu dan ada buktinya bahwa pakan silasek ini sangat menguntungkan Dan sangat membantu kita dalam betenak entok teman-teman Kali ini kita akan membuat pakannya atau cara pengaplikasiannya dibuat pakan entok Karena Kang Roy kemarin itu membuat cara silase pakan entok ya teman-teman Agar lebih mudah dibandingkan pakan fermentasi Itu cara pembuatannya dan cara penerapannya di lapangan itu sangat mudah sekali dan tidak beresiko Antara pakan silase dan pakan fermentasi itu sangat berbeda Dan pakan silase ini resikonya itu tidak besar dibandingkan pakan fermentasi teman-teman Langsung saja jangan di skip ya teman-teman Kita ikuti video Kang Roy kali ini dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy Silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu teman-teman Biar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video Kang Roy selanjutnya pastinya Ini dia ya teman-teman kita lanjut saja Ini Kang Roy siapkan untuk wadahnya teman-teman Dan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara pengaplikasiannya di lapangan teman-teman Seperti biasa kita menyiapkan dulu untuk masalah pakan pokok atau tambahan Ini buat indukan entok teman-teman Yang ini bisa buat anakan entok yang sudah agak besar teman-teman Biar nanti mudah mencernanya untuk masalah pakan silase Tapi itu tergantung teman-teman pakan silase yang dibuat Itu pakannya apa saja atau barangnya Dan bagaimana pencacahannya secara kelembutan Atau mungkin dalam pencacahannya itu agak kasar Itu buat indukan entok teman-teman Kita buka ini dari kemarin ya teman-teman Kita diperlihatkan dulu ini sudah hampir habis Karena Kang Roy lupa buat kontennya Jadi ini sudah hampir sedikit teman-teman Buat Kang Roy pakan Dan ini tidak bau teman-teman Teman-teman harus diketahui Kenapa Kang Roy ini sangat membantu sekali Karena ini pakannya itu masih segar teman-teman Dan tidak bau Masih segar Baunya ya seperti biasa lah Di buat silase Bisa dilihat sendiri Ini masih segar sekali teman-teman Barangnya masih segar Dan bagus sekali buat pakan entok Ini cuma pengawetan barang teman-teman Atau pengawetan pakan Agar teman-teman itu jika Full kegiatan atau mungkin tidak ada waktu luang Untuk mencari pakan alternatif atau tambahan Bisa menggunakan cara Metode silase ini teman-teman Ini biasanya itu digunakan buat Para petra kambing teman-teman Buat para petra kambing itu Biasanya menggunakan pakan silase Dan kali ini kita Kang Roy mengerapkan di Peterakan entok teman-teman Ternyata juga sangat menguntungkan sekali Dan sangat membantu teman-teman Bisa dilihat Ini sangat membantu sekali Buat kita semua ya teman-teman Bahwa Menggunakan metode silase ini Sangat membantu Kita dalam perawatan entok teman-teman Ini sudah Kang Roy coba Maksudnya itu sudah hampir habis Teman-teman bisa lihat sendiri Jika teman-teman belum percaya bisa di cek Di video Kang Roy sebelumnya Cara pembuatannya Ini kemarin itu masih banyak teman-teman Tapi berhubung Kang Roy Lupa mau langsung buat konten Jadi hampir sedikit Sudah habis teman-teman Kali hari ini sudah habis Baru Kang Roy sempat buat konten teman-teman Ini sangat Kang Roy rekomendasi sekali Karena sangat membantu teman-teman Tetapi Harus dicatat teman-teman Jika mungkin Di Pakan segar Itu biasanya Seumpama Nutrisinya itu Full Itu kalau dibuat silase Itu akan berkurang Kadarnya teman-teman Tetapi itu tidak Masalah teman-teman Karena juga Tidak terlalu Riskan Buat kita semua Jadi insya Allah Tetap Bermanfaat lah Dan sangat membantu sekali Teman-teman Kita Beli Kok beli Kita campurkan Bekatulnya terlebih dahulu Ini dia teman-teman Dimana ini Kurang lebih Setengah kilo Teman-teman Buat 15 indukan 12 Betina 3 jantan Ya teman-teman Ada 12 ekor Indukan Ini Dalam Waktu makan Satu kali Teman-teman Jadi maksudnya Segini itu Pagi hari Dan Tambah lagi nanti Segini Suri hari Teman-teman Untuk masalah Bekatulnya Kang Roy menggunakan Setengah kilo Kurang lebih Teman-teman Ini sangat membantu Sekali ya teman-teman Bisa dipraktekkan Dan bisa diterapkan Di kandang teman-teman Semua Jadi kalau Kang Roy Makanan pokoknya Entah itu Jumbo Rambun Dan lokal Kang Roy sama saja Bekatul Nasi aking Nasi sisa Dan sekarang Kang Roy menggunakan Pakan silasio Teman-teman Itu Pengalitan Barang Atau pakan Alternatif Seperti daun papaya Seperti Daun singkong Dan lain sebagainya Bisa dicek Di video Kang Roy sebelumnya Kang Roy sudah Buatkan konten Cara pembuatannya Dan itu sangat Mudah sekali Buat teman-teman Yang baru memulai Betana entok Ataupun sudah senior Itu pasti Bisa melakukannya Dan itu Kang Roy Sangat merekomend Sekali Karena bisa membantu Kita semua Bila teman-teman itu Jadwalnya terlalu padat Teman-teman Dalam berkena entok Kita campurkan Dan kita tambahkan Jangan lupa Ini yang kemarin Kang Roy Buat konten juga Bisa dicek Di video Kang Roy sebelumnya Ini sangat Bermanfaat sekali ya Teman-teman Bisa dicek Buat teman-teman semua Manfaatnya Dan bagaimana Efek di entok kita Jadi biar Kang Roy Tidak menjelaskan Kembali Karena waktunya juga Nanti terlalu lama Teman-teman Bisa dicek Di video Kang Roy Sebalumnya Teman-teman Dan buat teman-teman Jika menganggap Channel ini Bermanfaat Silahkan ditekan Tombol subscribe Terlebih dahulu Agar teman-teman Tidak ketinggalan Notifikasi video Kang Roy selanjutnya Teman-teman Dimana Kang Roy Channel ini Membuat Atau Mengedukasi Kita semua Dalam dunia bisnis Dunia peternakan Ini dia ya teman-teman Kita aduk Secara merata Agar Nanti entoknya Kebagian semua Teman-teman Kita aduk Ini dia ya teman-teman Kita sudah siap Nanti kita akan Berikan teman-teman Kita cek ya Bagaimana Apakah suka Kita buktikan Ini dia teman-teman Bisa dilihat sendiri Bahwa Entoknya Banyaknya Itu sangat Suka sekali Teman-teman Berbeda Dengan Pakan fermentasi Itu Perbedaannya Pakan fermentasi Itu harus Menyesuaikan Terlebih dahulu Teman-teman Masalah entoknya Atau unggahnya Itu biasanya Tidak Semua Itu menyukai Pakan fermentasi Karena Dilihat dari Mungkin Baunya Rasanya Itu berbeda Dari pada Pakan lainnya Berbeda dengan Pakan silase ini Pakan silase ini Cuma Buat Mengawetkan saja Teman-teman Buat penimpanan Agar Pakannya Atau produk Pakan yang kita Gunakan Itu tidak Busuk Atau tidak Layu Dan lain sebagainya Teman-teman Jadi itu sangat Bermanfaat sekali Rekomen sekali Buat teman-teman Yang super sibuk Pastinya Atau mungkin Teman-teman yang Sudah Memulai Ternak entok Atau baru Memulai Ini sangat Membantu sekali Karena bisa Mengantisipasi Kepadatan Perawatan entok Di kandang Teman-teman semua Jadi sangat Bermanfaat ya Teman-teman Bisa dicoba Bisa diterapkan Di kandang Teman-teman semua Bahwa Pakan Silase ini Tidak Mengefek Apa Saja Pada entok Kita Jadi tidak ada Efeknya Sama sekali Karena ini Cuma pengawetan Barang Berbedaannya Harus Seperti ini Teman-teman Maksudnya Materi dasarnya Bahwa Pakan Atau produk Yang kita Buat Silase Atau Buat Kita Awetkan Menurut Kangrai Untuk Sementara Ini Itu penilaian Kangrai Ini cuma Serat kasar Teman-teman Jadi Serat kasar Untuk masalah Vitaminnya Seumpama Contoh Vitamin Pepaya Itu ada 10% Jika Kita Buat Silase Kita Awetkan Itu tinggal 3% Atau 5% Jadi Menurun Teman-teman Karena Ada Pengawetan Yang kita Lakukan Tanpa Adanya Suplemen Suplemen Lainnya Jadi Cuma Kita Awetkan Agar Tidak Busuk Dan Agar Tahan Lama Intinya Seperti Itu Teman-teman Dan Next Kita Kopas Lagi Bagaimana Secara Detail Dan Spesifikasinya Jadi Untuk Masalah Penerapannya Dalam Pembuatan Pakan Silase Sudah Kankerai Praktekkan Bisa Dicek Di video Kankerai Sebelumnya Dan Cara Pengaplikasiannya Di Lapangan Atau Di Kandang Kita Teman-teman Itu Sudah Kankerai Buat Konten Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Membantu Teman-teman Menambah Wawasan Dalam Dunia Bisnis Dunia Pertanakan Salam Edukasi Salam Sobat Ternak 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternak